oke selamat datang kembali di channel film mobil review mobil bekas berkualitas nah kali ini kita mau mereview honda mobilio e tahun 2015 ini manual warna hitam kalau mobilio ini sekilas ya dari depan itu mirip seperti honda brio lama ini modelnya sama seperti ini cuma ini tiga baris kita review langsung saja ke bagian-bagiannya nah bagian tengah dulu nih nah ini screennya nih is chrome seperti ini ya cukup tebel ya modelnya seperti ini kita selalu ke honda juga nah ini logo honda juga menggunakan chrome juga disini terus ke bagian lampunya nah ini lampunya menggunakan lampu helogen ya Nikamika ini sudah masih berfungsi semua ya kanan kiri sudah masih bagus nih nah sama ya masih bagus pintu long banget mobilnya terus ke bagian bawah nah ini ada foglame ya disitu ada foglame nya kanan kiri sudah sudah ada itu foglame nya nah ini sudah masih menyala ya ini sudah ada covernya di tampernya ya nah terus ke bagian ya kap mesin ini sama ya seperti honda brio ya modelnya seperti ini nah ini terus untuk wipernya ini ada dua ya sudah ada dua terus kasa-kasa nya juga lebih bagus sih ini kasa-kasa nya bagus ke bagian samping kanan aja ya bagian samping kanan nah ini spion ya lock spionnya ini sudah sudah menggunakan tombol ya nah ini ada tombolnya di dalam ini sudah ya LCD mirror ya bisa telah musennya juga disini sudah telah musennya juga nah terus untuk bagian oh ya untuk handle pintu ya untuk handle pintu ini satu warna ya warna hitam seperti ini seperti itu dia ini satu warna cuma ini belum ada tanam airnya ya ternyata ya nah terus juga ada tanam airnya terus ke bagian mana ya ini untuk bannya ya ini untuk setelahnya ini ring 15 nah ring 15 terus ini juga telekori nya ya telekori nya ke belio terus ini juga untuk bannya ya masih layak pakai sih ya ini seperti ini saya pakai terus ke bagian belakang nah kalau bagian belakang ini sekilas seperti honda PRP gitu yang begini ya untuk lampu-lampunya sebelumnya ini untuk mika-mika ini juga masih bagus bagus banget nah ini enggak ada retak-retak atau menerjata-retak gitu ya mulu seperti yang mobilnya ini menemukan video terus ke belakang ini ada vipernya gitu ya kita jangan lupa di sini terus ke bagian mana lagi ya Oh ya untuk reflektor juga ada nih di bagian bawah kita ada resepnya ini kanan-baga ini juga tidak ada lima ini belum dilengkapi pengalaman ini ya hancur parkir ya ini ada tempatnya ya terus ke bagian bagasi mungkin tuh bagasinya disini ya tentu dulu ya nah ini hidrolisnya cukup masih enak ya tentu juga ya ini cara-carni juga ya nah terus ini untuk apa bagasinya ya nah ini bagasinya cukup luah sih ini baris ketiganya bisa disurunkan juga misalkan kurang luar di sini ya ini bisa disurunkan nah ini sangat penting buat simpan barang-barang gitu oke sih terus ke bagian bagian interior ya nah ini bagian interiornya nih ini disini eh di bagian apa ini namanya door trim ya ini dua warna ya di tonnya ya warna hitam terus sama warna film kecil ya ini terus nah disini ini sudah ada bagian interiornya ya untuk mirrornya ya untuk mirrornya ya terus ini 4 core windows masih berfungsi semua 4 core windows ini berfungsi semua disini ada 4 filter terus kita sebuah bagian setir nah ini untuk bagian setirnya ya bagian setirnya ini sudah dilengkapi dengan dua layar bagi dan satu disini terus satu di bagian setirnya ini 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 cukup lengkap dia terus ke bagian dan ini disini untuk mengatur AC ya disini menggunakan ini ya putaran yang masih yang manual ya belum digital disini untuk kembali tapi ini bersifatnya disini terus ini manual ya transisinya manual 5 persempatan terus aku nunggur ya terus untuk bagian kembali lagi di bagian telakang Ayo Nah ini untuk Baris keduanya ya ini untuk baris keduanya ini ada sama 32 ada satu untuk power windows disini ini ada covernya cukup besar ya nah ini untuk shocknya nih shocknya ini masih rapi sih ya misalnya rapat walaupun ini tidak ada cover shocknya tapi ini masih bagus ini varis kedua terus ini cukup dilengkapi juga dengan stabil flower eh ya stabil flower yang disini siasennya ke-3 ya rebutan ya kalau cuma satu ya gitu ya oke untuk baris ke-3 nah ini dobernya sampai belakang baris ke-3 terus ada speedernya ke-3 di baris ke-3 di baris ke-3 ini terus kita pilihat dulu ya nah ini Honda Mobilio Tico E tahun 2015 manual warna hitam nah ini kita buka harga berapa ya kita cek dulu kita harga berapa ya ini kita buka harga 145 juta itu nah misalkan ada yang berminat nih bisa tes kredit tuker tambah sudah bisa nah tuker tambah semua jenis mobil bisa ya gitu ya nah nanti bisa hubungi nomor kami akan di tes kredit atau hubungi langsung ke sorong kami itu ada di jalan pahlawan nomor 83 tanjung jauh roberto ya nah yang terhitung singkat jari kami terima kasih ya selamat menikmati